Halo semuanya kembali lagi dengan saya di sini kali ini saya akan mereview furnitur mod bersama bless Fox ya jangan lupa juga kunjungi channelnya si bless Fox oke baiklah tanpa lama-lama lagi kita akan review semuanya guys ya Oke pertama-tama ini ada ini itu ya ada ada terus baru di sini coy di Minecraft ini namanya furnitur hammer ini fungsinya itu bentar-bentar ini fungsinya apa ya Oh ini buat apa buat ngambilin item ini cuy apa buat mengambil item dia ngebongkar-bongkar item ya ya Oke selanjutnya itu udah jangan banyak banyak-banyak cuy kebanyakan bukunya satu-satunya ini DMC cuma satu doang ini enggak ada nggak ada gunanya Emang ini fungsinya kayaknya buat ini apa buat klitor doang oke next ada ini cuy ya jadi dimuat ini tuh ada furnitur-furnitur yang sangat bagus cuy disini ada kursi juga ini buat duduk kursus-kursus nggak tahu ini bisa didukin atau enggak ini Coba kita klik dulu di sini oke ya ternyata memang bisa didukin cuy wah keren banget dan ini guys ya Oh kalau mau dulu ya Pak turun itu harus jongkok atau shift ya dan juga ini ada itu apa kursi yang bentar nah ini ada kursi yang agak lebih lebar gitu kayak gitu ya ya enggak ada bedanya sih ya paling paling cuma bedanya cuma lebar doang cuy wah buset lah ini aku ada dia sih disini ntar marah sendok ya next ada ini cuy apa selain ada kursi itu juga ada yang namanya self ini rak buku coy jadi di Minecraft itu sekarang juga ada yang namanya rak buku coy ada rak buku yang double sebentar kita coba di sini nih ya Nah jadi di sini bisa kayak naruk-naruk buku gitu bentar ini bisa naruh buku beneran enggak ya ada yang rak buku yang satu adalah yang bukan satu cuy wah ini nggak guna ini hampirnya nggak guna cuy bentar ini bisa dinaikin enggak wah nggak nggak bisa ya ini nembus dia coy enggak guna cuy nah rasain ya selain itu ada banyak variannya juga ada yang dari itu spruce warpet intinya semua-semua dari kayu cuy ya Nah kita cobain ya kita coba ini coy enggak bisa ditaruh buku cuy ya Wah enggak guna ini emang banget bukunya ada yang namanya lampu cuy jadi sekarang Minecraft itu ada yang namanya lampu ini ada lampu yang berdiri sama itu ya lampu yang berdiri tinggi di sini ada lampu yang tinggi sama ada lampu yang pendek gini cuy ya paling buat dekorasi doang cuy ya itu ngapa sih cuy tuh tuh warasanya ya kita malam itu ini bisa nyala kah ini gua gabung nggak guna cuy bisa ya jengdup coba dulu Oh iya coy bisa nyala ya tinggal bersender jadi agak gelap wakil banget cuy sepertinya yang lain juga ini sini juga banyak ini ya varian-varian warnanya di sini bahkan warna favor kali mungkin juga ada cuy disini ada yang pendek asam ada yang itu juga apa yang panjang juga ya setelah lampu sekarang kita bakal review yang ini coy apa ini namanya stool stool apa ini ada tel stool Oh ini sama kayak ini cuy apa sama kayak kursi cuma ini kayak kursi di bar-bar cafe gitu ya paling gitu juang sih nah ini yang ini agak ini apa agak rendah dikecoy berakan banget kisya Coba lu duduk itu bless Coba kau duduk di kursi itu nah kan ini memang sama aja sih fungsinya paling cuma itu doang cuma dekorasi doang cuy next ada yang namanya table jahit kayak gini lah ya mejanya ada yang meja yang besar sama ada yang meja yang kecil coy eh bentar ada yang ada yang kecil ya eh kok enggak sih ini aja yang ada cuy nah ini bisa naruh block ga ya gua nggak bisa sih nembus nggak guna ini malah didekatin malah malah kitanya yang kayak ini coy kesenggol tapi anehnya bisa ditembus cuy aneh juga ya ngebak ngebak cuy tapi nggak bisa dinaikin ya ini mejanya agak berguna ini mejanya juga sama kayak yang lain ini mejanya juga ada yang dari bambu ada yang yang dari ayo yang lain juga adalah itinya dan dari ini eh sorry jatuh nyadang dari bambu cuy pada yang kayu juga ada yang kayu kirang hitam seperti Brody cuy ya next ada yang namanya owning owningnya apa cuy ya jadi ini dalam bahasa Inggris itu owning itu artinya kajang-kajang itu apa ya emperan Oh ini emperan seriatinya jadi apa ah owning itu artinya kayak emperan-emperan gitu biasanya yang dibuat itu tuh ya apa buat orang jualan mungkin enggak tahulah ya bentar ini tolong tolong bersihkan dong oke jadi emperan yaitu seperti ini coya owning itu nah seperti ini guys ini banyak banget cuy owning guys ada warna kuning juga disini ada warna warna putih juga ada intinya semua warna juga tersedia cuy ya oke next ada yang namanya sofa nah oh bisa digabung ya bisa digabung wah wah mantep cuy ya sofanya bisa ini guys itu ngapa tuh creeper lihat-lihat ya dan ternyata kini sofanya bisa digabung coy bentar bisa belok nggak Oh nggak bisa ya bentar ini bisa digabung sama warna lain Oh ini juga bisa digabung warna lain coy kok bisa ya bisa ya bisa coba kayak ini apa ini bisa digabung warna lain coy ini misalnya warna hitam warna ungu warna putih sama warna magenta itu bisa tergabung cuy tanpa ini apa ada kayak ini tapi tepinya ini coy Wah keren banget ya ini bisa buat duduk bisa buat ini juga coi bisa dibuat thumbnail juga guys ya oke ya next ada apalagi tuh Oke ada yang namanya curtain ya ini 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 namanya jendela cuy ya ya horden maksud saya konten itu horden nah jadi itu fungsinya itu kayak ini kayak horen-horen kayak biasa cuy coba ya kita buat ya Nah jadi ikutnya itu bisa kayak gini coy nah seperti tugasnya bisa dijadikan seperti itu dan ini bisa ditutup cuy nah tinggal di klik kanan doang nah itu bisa bisa menutup dari luar ini dari luar juga bisa ini coy bisa bisa ketutup juga ini coy nah jadi itu tinggal di klik kanan aja tinggi bisa itu cuy atau kalau kalian mainnya di HP itu bisa tinggal di tab aja coy selain itu juga ada warna-warna lain cuy ya ada warna merah gitu coba ini bisa kita nggak bisa itu nggak bisa apa bisa digabung warnanya Oh bisa cuy jadi merah putih ya jadi Indonesia guys ya horden Indonesia nih coy hello guys deh kok banyak lama sih creeper cuy oke next ada yang namanya grandfather clock jadi ini kayak itu cuy ya kayak jam besar jaman-jaman dulu coy dan suaranya ada suara juga cuy oh ya ini apa ada bandul jamnya juga itu cuy disitu cuy ini ada semua kayu juga ada nih ya dari semua jenis kayu itu ada pada semua jamnya cuy tapi nih pada berbunyi semua cuy jamnya wah ini aneh juga ya bisa nembus jamnya aneh juga nih jam hantu jangan-jangan ya jam kakek ini oke next ada yang namanya flower box ini kayak tempat buat ini juga ya apa buat naruh-naruh bunga gitu tuh nggak ada bunganya ya coba ditaruh bunga bisa nggak kita pakai bunga ini coba Wah bisa Coy bisa ditaruh bukan Cuy ternyata Cuy ya Cuy bisa Cuy ini cara ngambilnya gimana nih harus dibongkar bongkar ya harus dibongkar berarti oke 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 intinya ini buat ini Cuy bukan ini jadi kita jadi nggak bisa lompat sih kalau disini coy Oh jadi ini apa bisa buat dibakan juga ya itu ya kita jadi agak susah lompatnya kalau dari sini Cuy next ada yang namanya apalagi tuh oke namanya shutter ini ada namanya shutter Cuy ini nggak bisa diapapain cuy atau harus ditaruh dari sini bisa nggak nggak bisa cuy nggak bisa diapapain nih ya udah deh intinya kurang lebih kayak gitu ya oke next ada yang yang terakhir adalah drawer wih kayak kabinet kayak ini Cuy apa kayak kabinet-kabinet gitu Cuy ya bisa nyimpan barang di dalamnya ya kalian bisa nyimpan barang di dalam kabinet ini Cuy yang biasanya itu di samping kasur itu ya Cuy jadi kalian bisa naruh apapun di sini Cuy seperti apa seperti kayak tempat penyimpanan barang gitu Cuy Oke jadi segitu video kali ini jangan lupa like share dan subscribe bagi kalian ingin mendorot addon ini silahkan cek linknya ada di deskripsi Cuy ya thank you semuanya bye a 랩